Halo semuanya, balik lagi di channel gue dan hari ini seperti yang gue bilang kemarin kita bakal masang head unit Orca di E36 gue di si Mauriz jadi ini kita langsung aja kita bakal mulai bongkar ini udah gue tarik ya karena si head unit ini sama instalatornya dulu yang masang installernya itu enggak di bracket apa-apa dia cuma model lem doang kayak gini nih jadi cuma dikasih double tape biar dia enggak lari udah habis itu dipas-pasin sama posisi gini dong jadi kalian kalau mau lepas cuma tinggal tarik enggak perlu effort atau atau apapun nah ini kabel-kabelnya semua udah bisa kelihatan dan kita bakal mulai coba buat masang ke head unit yang baru yang Orca nah oke ini saatnya kita mulai bongkar eh kita bakal lepas dulu perkabelan yang namanya tapi sepenglihatan gua sebenarnya itu PNP ya kalau kalian kalian eh colok langsung itu sebenernya PNP tapi jadi masalah adalah si soket ini semuanya itu sama persis sama si yang di Orca ya tidak ada perbedaan sama sekali yang jadi masalah tuh cuma satu apa enggak muat kalau kalian mau pindah posisinya si head unitnya ini jadi di sini ya kalian harus merubah si modulasi ini dipindah kebawah yang mana setau gua itu repot banget gitu loh pindahin ke bawahnya jadi gue lebih mikir kayaknya lebih baik kalau dia si head unit tadi posisi di bawah sini maaf ya kalau gagal jadi kayak begitu kita bakal coba pindahin dan gue masih belum lihat nih di dalam nih Apakah masih ada space untuk perkabelan bikin segede begini lewat kebawah atau kita harus extend atau kita gimana karena yang jelas eh radio pun enggak jalan ya karena kabelnya gua nggak tahu nih Apakah nanti bisa ditarik moga-moga sih bisa ditarik kebawah biar nyampe kalau nyampe kebawah sih kita nggak perlu extend bagus banget cuma kan ini jadi masalah bukan karena nggak bisa di ekstern karena posisinya miring makanya kita bakal memperbaiki banyak banget masalah yang ada di mauris ini nah oke ini udah kita bongkar semua ya bisa dilihat dari atas tak lepas dari bawah semua sampai modul-modul asli gue lepas semua karena gue mau coba fitting di atas dan di bawah tapi setelah gue pikir sebenarnya bahwa ini agak lebih cakep ya Kenapa karena ini udah gue tandain dulu gue kasih tau dulu sedikit jadi ini gue tandain ini kalau kita masih mau pakai orang orang itu bilangin sunglaces apa ya sunglaces store lah kita bilangnya buat-buat nyimpen kacamata ya tempat kacamata ini itu sebenarnya bisa enggak dihabisin semua ikan de garis nih Nah kalau kalian habisin semua kesini itu sebenarnya agak-agak sayang karena berlebih dan kalian harus ngasih frame dan segala macem sementara gue nggak mau karena eh gue berusaha untuk se-minimalisir mungkin lah meminimalisir mungkin untuk motong-motong terlalu banyak ataupun nge-custom sesuatu jadi ini udah gue marking ya kalau kalian lihat sini kecil warna biru nih kanan-kiri itu adalah tanda dimana head unit ini bakal nantinya duduk jadi nanti head unit bakal gue pepet ke atas bukan kepepet ke bawah gitu jadi posisi makin ke atas dia ya makin ke atas ini biar kalian ada bayangan gue bakal lepas dulu si cover cover ininya si cover kita beli yang soket lighternya ya kita lepas kita bakal gue bakal tunjukin posisinya kalau udah yang gue mau itu kayak gimana kayak udah kalau dia duduk disini kayak gimana Nah yang gue mau itu lebih kurang kayak gini nih posisinya bisa dilihat ya si ini head unit Hai dan ini gue tahan mentok paling atas kayak begini jadi nanti dia bakal posisi duduknya seperti ini terus nanti di bagian bawahnya mungkin kita bakal kasih breket atau gimana ntar kita bakal bakal pikirin semoga bisa ya kita kasih breket karena gue juga bingung nih kanan kirinya sempit banget untuk ngedudukin bikin bikin breket atau kita masukin obeng itu kayaknya agak-agak sulit karena nih kalau nggak di breket pasti loncat-loncat gerak itu kita hindari nah ini untuk sementara kayak begini dulu bisa dilihat titik marking birunya udah cukup pas ya kanan kiri lebih baik kurang nanti kita bisa motong lagi daripada berlebih karena kalau berlebih nanti jadinya bolong jadi kita bakal bikin dulu eh si cover lighternya tadi kita bikin dulu sesuai dengan kebutuhan ini kita potongnya lalu habis itu kita tes fitting baru setelah itu kita pikirin masalah breketnya Oke jadi ini udah kita buka semua ya ini gua lama banget di bagian breketnya karena bingung mounting pointnya kemana jadi gua bakal kasih tau kalian sederhananya dibawah sini nah kalian mungkin bakal susah agak lihatnya dibawah situ ada lubang dia buat ngunci blower mungkin ngunci evap nah itu ada-ada bracket kan itu ada lubangnya itu nanti ini bakal gue bikinin plat L latel dari pojok sini ke kanan terus ke atas jadi bentuknya L begini terus yang di sisi kiri ini gue tumpangin ke sini nih nah ini ada baut nih nanti gue bikin bracket pakai plat bolong-bolong buat gue tumpangin ke baut situ tuh ke skrup situ nah jadi head unitnya nempel di kanan dan bagian kiri terus di bagian bawahnya ini udah gue potong kan hasilnya segini nih lebih kurang ya hasilnya kayak gini nanti mungkin bagian atas bakal gue tutup pakai ABS lembaran ABS atau PVC board lah mungkin ya buat mempercantik aja tapi enggak enggak wajib-wajib banget gitu loh jadi ini buat bayangan aja buat kalian ya ini sekarang berhubung udah kebongkar begini gua bakal ngejelasin kalian masalah juga wiringnya nah wiringnya sendiri kan asli yang soketnya di atas itu tuh Nah tadi gue coba pindah-pindahin dan dia bisa ke bawah nah ini nih soketnya nih yang kalau kalian mau lihat ini soketnya nih yang kotak ini ini adalah soket bawaan mobil kalau bisa kalian diadapternya ya biar kalian enggak motong-motong kabel dari belakang karena kalau motong kabel dari belakang itu sebenarnya sayang banget jadi lebih baik kalian diadapternya kebetulan di mobil gue udah ada adapternya nah sekarang gue cuma tinggal nge-wiring ngikutin dengan wiring diagramnya untuk kabel standar ini biar nanti semua itu enggak perlu ada kabel-kabel yang berantakan ke belakang ya jadi pakai adapter karena udah ada adapter nah jangan lupa kalian solder kalian heat shrink biar lebih aman aja kalau orang biasa pakainya solasi-isolasi ya disolasi ban lah kalian sebutnya lakban listrik atau apapun itu itu gua kurang rekomen lebih baik di solder dan di heat shrink lebih aman nah ini sekarang gua bakal kerja di belakang kamera habis ini baru kita bakal pasang fitting terakhir terus kita tes head unitnya di dalam mobil ini nah oke jadi ini si head unitnya udah pasang si Orca 7 inch di E36 gua bisa dilihat cukup rapi ya manfaat modal disini yang berarti gua perlu beli frame atau apa menurut gua sih oke banget menurut gua oke banget gua cuma perlu mindahin si apa ini nih box buat jam sama coin atas terus juga ngacoak sedikit di bagian bawah ini tapi menurut gua itu oke lah kualitas hasilnya nah tapi ini kita sekarang kita bakal tes kualitas audionya Hai nah ini kita pakai YouTube musik kita pakai ke Bluetooth coba dia mau nggak ya eh kita cari salah satu lagu lagu Hai Oke ini kita bakal setel cuman aku ngerti kenapa kayak disini tuh ngebaca volumenya itu agak-agak kecil ya gua belum sempet ngatur equalizer nya sih ini kan ada DSP nya ya mana ya Hai tuh kita masih flat banget nah kayak gini kualitas audionya dan ini juga jarang lantum gua nggak ngerti kenapa sih tombol ini tuh agak-agak error errornya adalah ketika gua mencet volume down dia nge-pause juga padahal sehingga nge-pause ya gitu duh tetap ketika besa Nah, intinya kayak begitu kualitas audionya, tapi untuk rapihan, kalau kalian lihat dari samping sini sih, ini memang agak-agak nongol dan nggak ketutup sempurna. Sisi sini juga sama, nggak ketutup sempurna. Tapi ya, gue nggak ada opsi sih, nggak ada pilihan mau tidak mau harus dilakukan. Kenapa? Ya, karena memang budgetnya terbatas. Gue nggak mau ngakal-ngakalin lebih, entah bikin frame atau apa dari 3D printing, menurut gue terlalu repot. Yang penting ini fungsi dasarnya berfungsi dengan normal dan cukup rapi lah kalau kalian lihat dari sisi supir. Dan yang penting itu semua fungsi-fungsi yang ada di sini itu jalan. Nah, yang penting kalian udah bisa lihat ya hasilnya gimana di E36 gue. Menurut gue walaupun bisa dibilang akal-akalan ya, akal-akalan, tapi menurut gue cukup oke. Dengan budget 1,6 juta lah lebih kurang ya, 1,6 juta. Menjangin kabel, apa namanya nih, lampu ya. Udah itu doang ya, repot. Sisanya 1% fine, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan bisa langsung kepasang. Cukup rapi dan mobil kalian jadi jauh lebih mudah. Dan yang gue suka adalah ini nggak nutupin AC. Sebelumnya ketika gue pake yang single din itu, AC mobil gue tuh jadi nggak dingin. Dan gue udah mikir, oh kompresor, oh ini, oh itu, segala macam, nggak taunya apa. Karena dia posisinya begini nutup, dia nutup AC gue separuh. Jadi AC gue yang tengah nggak gitu keluar. Dan nutupin si, apa namanya, climate control-nya. Setelan modul AC-nya juga ketutupan. Dan kalian nggak bisa lihat suhunya berapa, fan speed-nya berapa, segala macam yang berapa. Itu nyusahin. Dan jadi akhirnya oke, mau nggak mau gue pindah aja ke bawah. Dan hasilnya menurut gue fine, walaupun kalau di atas bakal jauh lebih baik. Kemarin gue udah sempet coba mau masang di atas, tapi lebih repot. Jauh lebih repot dibandingkan di bawah. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue. Semoga apa yang gue sampaikan hari ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa bisa di kolom komentar ataupun DM gue via Instagram. Intinya kalau kalian mau masang ini ya, kalian harus kreatif sedikit untuk bikin-bikin bracket. Tapi ya untuk hasilnya seperti ini, menurut gue ini sangat-sangat worth it. Oke, kayaknya segitu aja. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.